PEMBICARA 1 Event olahraga tingkat nasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ini Membuka 14 cabang olahraga 6 cabang olahraga diantaranya yang sudah terlaksana sejak Januari 2024 Yaitu kejuaraan bola voli di Piala Gubernur Jateng Tenis Tournament, Rwokerto Half Marathon, Triathlon Sindoro Sumbing, Jateng Boxing Tournament, Badminton Jateng Open Namun ada yang menarik diantara 14 cabang yaitu e-sport Dalam gelaran e-sport tourism event atau SPEKTA E-sport kali ini menyedot banyak peserta Sebanyak 300 tim dan ada lebih 3.000 peserta yang berpartisipasi Untuk mengapresiasi minat keterlibatan anak muda dalam mengsukseskan gelaran SPEKTA Jateng 2024 Dalam acara launching sport tourism event yang digelar di Hotel Tendrem Semarang PJ Gubernur ikut memainkan salah satu game dalam cabar e-sport bersama Sekda Provinsi Jawa Tengah Selamat menarik di datang Berkita tahun foreseeable yang digelar di 되고 Selamat menarik di programordum Seganya memang cukup banyak uv encouraged Berkita akhir menjadi beberapa perusahaan Jadi ada 600 tim Untuk meng dormir 3.000 peserta Rupanya Berikutnya Tujuan gelaran Sport Tourism Event ini untuk memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi para atlet Indonesia. Selain itu, untuk mengangkat para wisata di Jawa Tengah yang dapat meningkatkan perekonomian dari efek domino gelaran event nasional spekta di Jateng. Semungkinan kita harapkan memadu, energi, prestasi para atlet Indonesia dan juga yang dapat meningkatkan perekonomian dari efek domino gelaran event nasional spekta di Jawa Tengah yang dapat meningkatkan perekonomian dari efek domino gelaran event nasional spekta di Jateng. Usaha para wisata, diantaranya kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Juga meningkatnya wisatawan yang masuk ke Jawa Tengah yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian sektor para wisata. Kedepan, gelaran Sport Tourism Event terus dilaksanakan sehingga menjadi tradisi wisata dan olahraga tahunan.